Selamat sore Bapak penghasil mata kuliah sosialologi terapan Terima kasih asyarakat untuk kesempatannya Pada kesempatan kali ini saya akan kembali mereview buku keempat dari sosialologi terapan Sebelum saya membahas tentang hasil review buku Ijinkan saya memperkenalkan identitas diri saya Nama lengkap saya Yohanes Leonardus Lalu Saya NIM 162-303-0010 Saya dari kelas A reguler sore semester 9 Oke langsung saja pada hasil review buku keempat Perpustakaan dan masyarakat Peran tanggung jawab dan masa depan dalam usia pertumbuhan Perpustakaan memiliki sejarah yang panjang dan terhormat Perpustakaan sebagai konsep koleksi dan layanan Diubah dan dikembangkan untuk memenuhi tanggapan baru Dan diubah dalam lingkungan yang baru juga Di bawah semua penyamaran yang dimiliki perpustakaan muncul selama berabad-abad Masih ada kunci tanggung jawab inti dari perpustakaan sebagai kekuatan untuk kebaikan pendidikan, ekonomi, dan sosial dalam masyarakat Tetapi dunia berubah dengan begitu cepat Dan perpustakaan harus berubah dengan lingkungan yang berbeda Dan berubah jika mereka mau mempertahankan dan memang meningkatkan status dan posisinya Untuk masa depan Terutama saat kita pindah ke dunia digital yang disebut dengan dunia internet Atau dimana internet adalah segalanya Penyediaan perpustakaan Di Inggris Raya terdapat jaringan perpustakaan yang luas dan beragam Yang melayani kebutuhan informasi dan waktu luang penduduk Layanan inti adalah umumnya gratis Pada titik penggunaan dan tingkat penyediaan Tampaknya aktif Serta dengan negara lain yang memiliki data komparatif tersedia Bukti yang andal dan kuat adalah kunci perpustakaan Untuk membuktikan nilainya dan dampak bagi pemakku kepentingan Data diperlukan untuk pengelolaan yang efektif Layanan yang ada dan untuk mengembangkan yang baik dari yang baru Nasional dan internasional Perbandingan dapat digunakan untuk mengadvokasi layanan yang lebih baik Yang akan meningkatkan penggunaan Tetapi bukti untuk membuatnya Perbandingan kurang di beberapa sektor Mengukur ketersediaan dan penggunaan perpustakaan di seluruh wilayah Inggris Tidak selalu mudah Dengan hanya sektor publik dan perguruan tinggi Yang bisa diandalkan dan data konsisten tersedia Dari waktu ke waktu Data ini menunjukkan pengeluaran di bidang perpustakaan Umumnya mengikuti inflasi Dan dengan populasi meningkat Meskipun di perpustakaan pada proposinya Sedang dihabiskan untuk Baku dan bahan perpustakaan lainnya yang jauh Di bidang akademik perpustakaan Keseimbangan pengeluaran juga berubah Dengan proposisinya terjadi peningkatan sumber dan elektronik Sementara proposisi dihabiskan untuk cetakan jatuh Tantangan perpustakaan untuk maju Bisa ditemui dalam pertemuan ekspresasi Yang semakin beragam Dari calon pengguna yang akrab dengan semua solusi teknologi Yang tersedia di informasi dan waktu luang lingkungan Sambil mempertahankan nilai inti mereka Dan memenuhi kebutuhan dari basis pelanggan mereka yang ada Semuanya dapat anggaran yang ketat Ada potensi ekonomi yang signifikan Dalam menghubungkan secara strategis perpustakaan di berbagai sektor Membawa banyak sekali pengetahuan sumber daya dan keahlian Sumber daya dan keahlian staf Untuk menanggung semua tahapan pendidikan Budaya dan kehidupan komunitas Institusi akademis terhubung dengan komunitas lokal Sementara perpustakaan otoritas lokal Terhubung dengan pembelajaran dan penelitian perusahaan akademis Perpustakaan secara keseluruhan memperluas pengaruh dan relevansinya Dengan komunitas terluas Kerja kemitraan antara lembaga Otoritas lokal dan lembaga lainnya Ditingkatkan Hal ini Dikarenakan Ide yang akan membutuhkan dorongan kepemimpinan yang kuat Dalam suatu sektor perpustakaan Atau lainnya Diikuti oleh mitra pendukung dari sisanya Hal ini mungkin tampak Dari target menentang saat ini Tetapi hal itu akan menciptakan masa kritis Dan memperbesar kapasitas masing-masing Untuk membawa manfaat Manfaat besar bagi pengguna Dan badan induk setiap penggunaan Dapat mengakses file Kom-Kontinue Ruang belajar Dan sumber daya Dan dukungan Yang kemudian dapat mereka lakukan Pada tahap Dimanapun Dalam kehidupan mereka Sastra Membaca Akan terbuka Untuk semua Dari tahun Tahun awal Keterampilan informasi Dan literasi Di semua media Akan meningkat Seiring dengan kapasitas Untuk mencari Dan mengevaluasi informasi Perpustakaan menghadapi Sejumlah tantangan Dalam memberikan layanan Dalam hal ini Mengubah lingkungan informasi Sebagai penyediaan Sumber daya Penelitian Baik cetak Atau elektronik Serial Atau monograf Atau penelitian lainnya Keluaran Seperti file data Karya kreatif Dan sebagainya Akademik Dan perpustakaan Penelitian Penelitian Umumnya Membuat ketentuan mereka Untuk ditentukan Konten Konstituensi Peneliti Ada masalah Yang berkaitan Dengan perizinan Dan kapasitas Perpustakaan Sumber daya Staff Dan ruang fisik Yang mungkin Mempengaruhi Bagaimana Perpustakaan Mengizinkan Atau tidak Mengizinkan Akses Ke sumber daya Untuk peneliti Di luar daerah Memilih Teknologi Telah berkembang Karena Program Menghasilkan Penelitian Awal Di bidang ini Akses gratis Dan Sastra TKTQ Untuk Informasi Masyarakat Perubahan Adalah Proses Bukan Tujuan Ini Mengembangkan Dinamikanya Sendiri Evolusi Masyarakat Informasi Yang disebut Selama 20 tahun Terakhir Belum Pernah Ada Informasi Sebanyak Itu Yang tersedia Belum Pernah Ada Begitu Banyak Orang Yang mencari Informasi Dan dapat Menemukannya Sendiri Memiliki Akses Ke informasi Menjadi Hampir Semua Hampir Sama Pentingnya Dengan Akses Kemakanan Dan Tempat Tinggal Hal Ini Adalah Akomodasi Fundamental Kehidupan Ekonomi Dan Sosial Perubahan Ini Memiliki Peningkatan Besar Dalam Kualitas Hidup Bagi Meliharaan Orang Namun Ada Potensi Untuk Memperburuk Masalah Yang Dihadapi Beberapa Orang Sambil Berbicara Dengan Mereka Yang Sebelumnya Berkontro Berkontro Orang Lain Pengucualian Dari Manfaat Informasi Yang Dapat Dimiliki Masyarakat Akarnya Pada Pencapaian Pendidikan Kapasitas Ekonomi Atau Sosial Kerugian Pemerintah Barat Telah Mencoba Untuk Mengatasi Hal Ini Dan Sampai Batas Tertentu Pemanfaatan Jaringan Informasi Yang Ada Lembaga Perpustakaan Dan Lembaga Informasi Lain Dalam Prosesnya File Perpustakaan Sendiri Sedang Ditransformasikan Baik Dalam Bentuk Maupun Fungsinya Mengatakan Bahwa Perpustakaan Berbeda Dalam Masa Transisi Adalah Pernyataan Yang Bisa Dibuat Secara Credible Selama Hampir Semua Dekade Sejak Pertengahan Abad Ke 19 Namun Terdapat Beberapa Bukti Bahwa Transisi Ini Berbeda Lebih Radikal Lebih Mendasar Lebih Tahan Lama Yang Inklusif Visi Perpustakaan Umum Modern Dicontohkan Dalam Penyediaan Akses Ke Dunia Jaringan Dan Kemampuannya Untuk Membantu Klien Tidak Hanya Dengan Menyediakan Peralatan Tetapi Untuk Membantu Peningkatan Keterampilan Mereka Pada Saat Yang Sama Bidang Penyediaan Dan Layanan Informasi Dapat Dibuka Dengan Biaya Yang Relatif Kecil Bahkan Di Bagian Akhir Yang Paling Terspesialis Spektrum Database Text Lengkap Atau Koleksi Buku Dan Digital Archive Dengan Memberi Akses Desktop Kepada Para Serjana Dan Bahkan Langkah Sebelumnya Hanya Tersedia Di Beberapa Perpustakaan Di Dunia Dan Tidak Semua Perpustakaan Memiliki Hal Yang Sama Semua Ini Menunjukkan Bahwa Dalam Banyak Cara Dalam Banyak Cara Banyak Perbedaan Internet Internet Dapat Memegang Internet Internet Dapat Menyediakan Akses Yang Adil Meskipun Jarang Sama Penyimpanan Informasi Dan Pengetahuan Yang Terus Meningkatkan Umat Manusia Telah Menghasilkan Dan Melestarikan Sekian Video Review Hasil Dari Review Buku keempat Dari Sayang Semoga Bermanfaat Sekian Dan Terima Kasih Terima kasih.